Sub indo by broth3rmax Dan satu diantaranya terkena imbas Beruntung tidak ada korban jiwa Namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Damkar BPBD AC Tengah Lahat mengatakan Kebakaran terjadi pada dini hari pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat Padanganan kebakaran dilakukan dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi Serta api berhasil dipadamkan selama 30 menit Atas kejadian tersebut penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Bahwa terjadi kebakaran di kampung Arul Kumer Timur Yang menganguskan 3 rumah, 1 terimbas Dan kita mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran Dari posko induk 3 unit Dari posko celala 1, posko ketol 1 dan posko selenara 1 Kemakaran api bisa dipadamkan sekitar 30 menit Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati Serta selalu mengecek kondisi rumah dan mematikan listrik atau gas apabila tidak digunakan Dari Takekon, Aceh Tengah, Mutia, TVRI Aceh melaporkan